Setelah serangan 911, sebuah perusahaan yang berkantor di World Trade Center mengundang para eksekutif dan karyawannya yang karena alasan tertentu selamat dari tragedi untuk berbagi pengalaman mereka. Orang-orang tersebut dapat bertahan hidup karena alasan-alasan kecil berikut ini. Seorang direktur perusahaan terlambat karena hari itu adalah hari pertama anaknya masuk TK. Seorang pegawai wanita terlambat karena alarmnya tidak berbunyi tepat waktu. Seorang karyawan lainnya tertunda karena terjebak di jalan di mana ada kecelakaan terjadi. Sedang seorang lainnya selamat disebabkan ketinggalan bus. Seseorang memiliki masalah dengan mobil yang tidak dapat dihidupkan. Yang lain terlambat karena menjawab telepon. Yang lain berhalangan hadir karena istrinya melahirkan putra pertamanya. Lainnya terlambat karena kesulitan mendapatkan taksi. Tapi dari sekian cerita yang paling mengesankan adalah tentang seorang pria yang memakai sepatu baru pagi itu dan sebelum pergi bekerja kakinya melepuh. Dia memutuskan pergi ke apotek untuk membeli perban dan itulah alasannya mengapa dia masih hidup sampai hari ini. Lain kali ketika pagi kita tampak menjengkelkan karena anak-anak lambat berpakaian. Kita kehilangan kunci mobil karena lupa meletakkannya. Kita menemukan semua lampu merah menyala. Jangan marah atau frustasi. Berfikirlah bahwa kita sedang berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Percayalah bahwa semua terjadi karena seizin Tuhan. Sebab tanpa seizin Tuhan sehelai rambut di kepala kita pun tak akan dibiarkannya terjatuh. Oleh sebab itu, mengucap syukurlah dalam segala hal, baik dan tidak baik keadaannya. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.